Gugatan kelas aksen yang dilakukan 350 warga perumahan wisata Bukit Mas, kecamatan Lakar Santri, Surabaya berbuntut panjang. Pengembang PT Bina Maju Mitra Sejati melakukan gugatan balik terhadap warga yang mengajukan gugatan. Pengembang mengungkap kenaikan iuran sudah disetujui 1.200 warga dan disesuaikan dengan jaminan kebersihan serta keamanan. Gugatan balik itu dilakukan pengembang PT Bina Maju Mitra Sejati ke pengadilan negeri Surabaya, Salah Sashori. Dalam gugatannya pengembang perumahan wisata Bukit Mas ini menggugat 350 warga yang mengajukan gugatan kelas aksen. Gugatan ini terkait perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atas belum dibayarnya iuran pengelolaan lingkungan. William Intarja, kuasa hukum pengembang mengungkapkan kenaikan iuran yang dilakukan pada 2018 tersebut disesuaikan dengan jaminan kebersihan dan keamanan lingkungan serta disesuaikan setiap tahunnya dengan naiknya UMR, listrik, BBM, dan inflasi. Selain itu sebagian besar warga menyetujui kenaikan iuran ini. Terbukti dari 1.495 warga perumahan wisata Bukit Mas, 1.200 warga aktif membayar iuran. Selain itu gugatan kelas aksen yang diajukan 350 warga tersebut tidak sesuai dengan fakta. Pasalnya dalam gugatan hanya ada 30 orang saja yang mengajukan gugatan kelas aksen. Kita tetap akan melanjutkan sampai proses ini selesai dan selain itu kita telah mengajukan gugatan balik atas 350 orang yang mengatasnamakan warga perumahan wisata Bukit Mas. Bukan 2 juta rupiah, tapi 2.100 per meter persegi. Jadi disesuaikan dengan luas tanah pada masing-masing rumah warga. Terus terlihat gugatan balik itu gugatan bagaimana? Jadi gugatan balik mereka yang belum melakukan pembayaran. Jadi warga prestasi kita menggugat senilai 25 M500 sekian. Seperti diketahui perkara gugatan kelas aksen ini dilakukan 350 warga perumahan wisata Bukit Mas terhadap PT Bina Maju Sejati selaku pengembang perumahan. Dalam gugatan tersebut, warga tak terima ditarik iuran 2 juta rupiah per bulan. Padahal sebelumnya iuran hanya 100 ribu rupiah per bulan.